Nabi wa bi'ulungi, amin ya Allah ya Rabbi wa adamin Faslun ayahadha faslun Kutawi iku fasal Jadi kita masih Kitab ini masih menjelaskan tentang proses Pengangkatan seorang pemimpin Wa iza ahid al imamu mil khilafati Maka apabila seorang imam Memberikan amanah Bil khilafati dengan Menjadikannya seseorang khalifah Ilaman yasihu Kepada orang yang pantas Kepa'al ahdu ilaihi Amanat itu disematkan kepadanya Alasyurudil mu'tabarati Berdasarkan syarat-syarat yang Layak Syarat-syarat yang telah ditentukan Ibadah yang ada pada orang tersebut Maka amanatnya itu Terhenti Atau ditangguhkan Alasyurudil mu'ala Sampai Diterimanya oleh orang yang Diberi amanat itu Jadi gak sekonyong-konyong Kamu jadi Pengganti saya nantinya Tapi harus ada Penerimaan dulu Syarat penerimaan yang Ada pada orang tersebut Waktu lifah dan Diberdebatkan Fizamani Kulbulihi Waktu penerimaan , dari seorang Dari yang diberi amanat itu Kapan Fakila ba'adamautil mu'ali Satu pendapat itu Amanat itu Diterima ketika Orang yang memberi amanat Atau imam yang memberi amanat itu Meninggal Filwakti pada saat itu Alladzi yasyikhu fihi Nazrul mu'ala Yang Pandangan-pandangan Seorang yang diberi kuasa itu Pantas Wakila dan Pendapat yang lain Jadi pendapat yang pertama itu Penerimaannya setelah Kematian dari Kholifah itu sendiri Atau pemimpin itu sendiri Jadi langsung digantikan oleh Putra mahkota lah Kalau ini Wakila dan Pendapat yang lain Wahuwa al-asoh Dan itu pendapat yang paling Surtama Pendapat yang paling Selesai Inna hu Jadi Penerimaannya Ma'bayna Wadil mu'ali Wa ma'utihi Itu Antara Waktu Antara Pengangkatan Dari seorang Pemimpin Sampai Kematian Jadi sebelum mati Sekarang Setahun sebelumnya Umpamanya Mengangkat seorang Putra mahkota Nah sebelum wafat itu Putra mahkota itu Sudah menerima Amanat itu Lintantatila Sehingga Bisa Berpindah Anhu Dari Muali Al-Imamatu Kepemimpinan Jadi sebelum wafat itu Kepemimpinannya Sudah pindah ke Putra mahkota Ilal mu'ala Kepada yang Diberi kuasa Mustaqir ratan Padahal tetap Bil-todu Lil-muqad-dami Dengan penerimaan Yang didahulukan Jadi Gak memati dulu Jadi Cedah antara Pemberian Amanat Sampai Si imam itu Meninggal Jadi pertama Pendapat pertama itu Meninggal dulu Pemimpinnya Baru Menggantikan Kalau Yang kedua itu Yang lebih sohih Menggantikan dulu Sebelum Wafatnya Atau kematiannya Seorang pemimpin Yang memberi amanat Walaysanil imamil mu'alli Azluman ahidailai Dan Seorang pemimpin Yang memberi amanat Itu Tidak boleh Mencabut Amanat Dari orang yang Telah diberikannya Amanat itu Jadi Gak boleh Malam Yataghayyar haluhu Selama Tidak ada perubahan Pada persyaratan Yang ada dalam Orang yang diberi Amanat Atau mu'alla Wa injazalahu azluman Istanabahu Wa injazalahu azluman Sekalipun Boleh Seorang imam itu Memecat Orang Istanaba Yang Pemimpin itu Mengganti Minta diganti Minta diganti Min sa'iri Khulafaihi Dari Sesisanya Pengganti-penggantinya Si imam Seperti Umpamanya Kalau amir lah Amir itu Haknya hak imam Mau mengganti Atau tidak adalah Hak pemimpin Atau menteri Menteri Atau Kepala dinas Dan sebagainya Itu haknya hak Pemimpin Tapi Kalau Pengganti Lian Lahu Mustahli Lahu Fihak Kinafsihi Karena Sesungguhnya Pergantian Pada Khulafah ini Fihak Kinafsihi Pada Hak mutlaknya Seorang Pemimpin Pada Zalahu Azluman Maka boleh Untuk Memecat Para khulafah ini Karena itu Haknya Pemimpin Sedangkan Pergantian Putra Mahkota itu Haknya Orang muslim Karena yang Membayat Adalah Orang muslim Kalau Wazil Atau Pengganti Atau Menteri Menteri Itu Yang Mensumpah Adalah Pemimpin Imam Tapi Kalau Pemimpin Imam itu Yang Membayatnya Adalah Hakkul muslimin Yang diserahkan Kepada Hal Maka tidak boleh Untuk Memecatnya Atau Menggantinya Apa Walijul Ahdi Ini Tidak boleh Diganti Kamalam yakun Di ahli Ishtiar Mazluman Bayau Seperti halnya Ahli Ishtiar itu Tidak boleh Mengganti Orang Yang telah Mereka Bayat Iza Iza Yat Geyar Hal Selama Tidak Ada Perubahan Dalam Persyaratan Atau Tingkahnya Atau Yang ada Dalam Diri Waliyulahdi Itu Pangeran Itu Atau Putra Mahkorda Itu Jadi Kalau Belum Menemani Syarat Tetap Boleh Ditolak Atau Diganti Tapi Kalau Tidak Ada Perubahan Maka Itu Tidak Boleh Maka Apabila Memberi Amanat Setelah Memecat Yang pertama Ila Sanin Kepada Yang kedua Yang pertama Awalnya Cocok Kemudian Gak Cocok Kemudian Diganti Kepada Waliulahdi Yang kedua Putra Mahkorda Kedua Maka Pengangkatan Yang kedua Itu Adalah Tidak Sa Atau Batal Walawalu Ala Bayati Dan Yang pertama Tetap Dalam Pembayatan Menjadi Seorang Penimpi Jadi Pembahasannya Lebih lengkapnya Di Di Bawah Fa'in Makhla'a Maka Pabila Maka Jika Mencabut Alawalu Oleh orang Yang pertama Nafsahu Pada Dirinya Sudah Saya Mundur Sebagai Waliulahdi Atau Putra Mahkorda Maka Tetap Tidak Sah Pembayatan Yang kedua Meskipun Waliulahdi Ini Sudah Sudah Mengundurkan Diri Jadi Putra Mahkorda Kenapa Karena Saat itu Beliau Belum Menjadi Khalifah Hatta Yaptadia Sehingga Yang kedua Ini Memulai Wa'idha Istafah Maka Apabila Putra Mahkorda Ini Meminta Maaf Sopu Waliulahdi Putra Mahkorda Meminta Maaf Lam Yaptullah Duhu Bil Istiafah Maka Pengangkatannya Tahu Amanatnya Itu Tidak Batal Dengan Sebab Meminta Maaf Hatta Yufah Sehingga Diberi Maaf Dilizuhi Bagi Kelanggengan Waliulahdi Putra Mahkorda Min Jihad Dil Muali Dari Sisi Muali Orang Yang Memberi Amanat Atau Pemimpin Wal Muala Dan Orang Yang Memberi Amanat Suman Nudhiro Kemudian Dipertimbangkan Ada Istiqfah Ini Dipertimbangkan Antara Yang Memberi Amanat Dan Yang Diberi Amanat Apakah Boleh Mengundurkan Diri Fain Wujidah Gairuhu Maka Apabila Didapatkan Orang Lain Jazah Istiqfah Wai'fah Maka Boleh Meminta Maafnya Dan Diberi Maafnya Maka Dia keluar Dari Perjanjian Itu Menjadi Seorang Pewaris Tahta Di Ijma'ihma Dengan Kesapakatan Dari Muali Dan Muala Orang Yang Memberi Amanat Dan Orang Yang Diberi Amanat Yaitu Raja Dan Putra Mahkodah Alal Isti'afah Alal Isti'afah Berdasarkan Permintaan Maafnya Wali'afah Dan Pemberian Maafnya Dari Muad Jadi Kalau Ada Kesepakatan Yaudah Tidak Apa-apa Kalau Didapatkan Orang Yang Lebih Pantas Untuk Menjadi Kholifah Pengganti Wa'illam Yujad Gairuhu Tetapi Apabila Tidak Didapatkan Orang Yang Lain Maka Tidak Boleh Mengundurkan Dirinya Tidak Boleh Karena Tidak Ada Orang Yang Lebih Pantas Lagi Yang Memenuhi Syarat Untuk Menduduki Seorang Pemimpin Nantinya Maka Perjanjanya Pun Itu Langken Min 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 Jihatail Muali Wal Muala Dari Sisi Pemberi Amanat Dan Orang Yang Diberi Amanat Jadi Antara Imam Dan Salon Pemimpin Atau Putra Mahkota Jadi Harus Ada Kesepakatan Dari Keduanya Mencari Dulu Kalau Tidak Boleh Mengundurkan Diri Kalau Ada Baru Boleh Mengundurkan Diri Dan Di Perinci Syarat Syarat Menjadi Imam Film Muala Pada Diri Orang Yang Serahi Amanat Atau Pada Putra Mahkota Tersebut Min Waktil Ahdi Ilahi Pada Waktu Pengangkatannya Menjadi Putra Mahkota Maka Jika Muala Itu Masih Kecil Atau Fasid Waktil Ahdi Ilahi Ketika Terjadi Perjanjian Itu Penunjukan Itu Kemudian Balih Pijaksana Adil Indah Maudil Muali Ketika Kematiannya Pemimpin Itu Maka Tetap Tidak Sah Kekholifah Hanya Hatta Yastak Nifa Sehingga Hatta Yastak Nifa Ahzul Ikhtiari Sehingga Ahzul Ikhtiari Ini Memulai Bayatahu Pembayaatannya Terhadap Muala Jadi Kalau Kecil Kemudian Fasid Kemudian Kemudian Setelah Itu Pas Pembayaatannya Apa Pengangkatannya Sebagai Putra Makota Kemudian Pas Kematian Pemimpinnya Itu Sudah Balik Adil Tetap Belum Sah Sampai Ada Pembayaatan Dari Ahlul Ikhtiar Karena Hak Pemimpin Itu Adalah Hak Ful Muslimin Yang Diserahkan Kepada Ahlul Ikhtiar Atau Ahlul Halih Wal-Aqdi Dan Apabila Seorang Pemimpin Itu Memberi Amanat Kepada Orang Yang Tidak Diketahui Kehidupannya Orangnya Dimana Gak Tahu 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 Ilang Kemudian Diberi Amanat Maka Pemberian Amanat Itu Tidak Sah Karena Orangnya Tidak Tahu Dimana Keberadaannya Gak Ada Yang Tahu Tapi Meskipun Orangnya Gak Ada Tapi Diketahui Ada Di Kota Anu Kota A Atau Di Cirebon Atau Dimana Diketahui Keberadaannya Meskipun Dia Tidak Hadir Saat Itu Jadi Keberadaannya Itu Masih Diketahui Kehidupannya Meskipun Tidak Ada Di Tempat Soha Maka Sah Pengangkatannya Sebagai Calon Pemimpin Dan Pengangkatannya Itu Menjadi Putra Makota Itu Ditunggu Sampai Kedatangannya Fain Kan Fain Matal Mustahlifu Maka Jika Orang Yang Memberi Apa Yang Minta Diganti Itu Meninggal Berarti Pemimpin Ini Meninggal Wawali Yulah Disedangkan Putra Makrot Ta'ala Ghaibatihi Tetap Dalam Keterasingan Tidak Diketahui Keberadaannya Atau Masih Jauh Umpamanya Kalau dulu Nggak ada Handphone Dan lain sebagainya Nggak ada Mobil Perjaraannya Jauh Butuhkan Waktu Empat Bulan Sementara Pemimpinnya Meninggal Penggantinya Masih Jauh Istagdama Istagdama Ahlul Istiari Maka Minta Pendahuluan Bagi Ahlul Istiari Pertimbangan Pertimbangannya Masih lama Masih lama Menunggu Kedatangannya Nah ini Nasib Rakyatnya Seperti apa Fiyumurim Pada Urusan-urusan Rakyat Istanaba Ahlul Ikhtari Maka Ahlul Ikhtari ini Bisa Mencari Ganti Naiban Anhu Sebagai Pengganti Sementara Bagi Waliur Ahdi Sebelum Datang Menggantikan Seorang Khalidah Jadi Hanya Durrot Saja Maka Ahlul Isyari Ini Memberikan Ba'at Bain Niabah Dengan Sebab Pengganti Saja Tunal Khilafati Bukan Sebagai Khalifah Fa'idah Kadimal Khalifah Terugha Ibu Maka Apabila Khalifah Ini Yang Tadinya Khalifah Itu Datang Inna Azalal Mustahla Fanaib Maka Orang Yang Menggantikan Tadi Sementara Itu Secara Langsung Telah Terpecan Atau Telah Gugur Sebagai Khalifah Pengganti Karena Yang Tadinya Ga'ib Tidak Ada Itu Sudah Hadir Dan Kebijakan Kebijakan Pengganti Khalifah Itu Sebelum Kedatangan Khalifah Yang Asli Itu Lestari Sedangkan Setelah Kedatangannya Khalifah Yang Asli Itu Tertolak Jadi Kebijakan Sudah Tidak Dipakai Lagi Walau Walau Arada Waliyulah Di Qobla Maud Khilafah Maka Apabila Putra Mahkota Ini Menginginkan Sebelum Kematian Kematian Kholifah Apa Yang Dienginkan Ayyur Dada Ayyur Dada Bahwa Dia Menolak Ma'ilaihi Sesuatu Yang Diberikan Kepadanya Min Wilayat Lahdi Dari Sebagai Seorang Salon Pemimpin Atau Putra Mahkota Jadi Menyerahkan Sebelum Kematian Khalifah Ini Memasrahkan Saya Gak Mau Jadi Pengganti Kepada Yang Lamyajuz Maka Tidak Boleh Mengundurkan Diri Menjadi Seorang Salon Pemimpin Atau Menjadi Putra Mahkota Karena Sesungguhnya Keholifahan Itu Belum Tetap Lahu Bagi Wadi Lahdi Kecuali Setelah Kematian Dari Orang Yang Memberi Amanah Jadi Gak Boleh Mengundurkan Diri Menjadi Seorang Ahli Menjadi Pewaris Tahta Kecuali Nanti Setelah Si Pemimpin Itu Meninggal Dia Menggantikan Menjadi Khalifah Setelah Menjadi Khalifah Itu Dia Baru Boleh Mengundurkan Diri Seperti Halnya Seorang Mengatakan Aku Akan Menjadikan Waliyah Ahdi Penggantiku Iza Afdod Al-Khilafatu Ilayah Apabila Keholifan Itu Mendatangi Aku Lam Yajus Maka Tidak Boleh Jadi Pokoknya Saya Tidak Mau Menjadi Putra Mahkota Saya Mau Mengundurkan Diri Maka Tidak Boleh Karena Pada Saat Itu Dia Bukanlah Seorang Pemimpin Maka Amanatannya Itu Tidak Sah Bilhamat Bilhila Dengan Sebab Kekholifan Karena Saat Itu Belum Menjadi Kholifan Maka Apabila Seorang Pemimpin Mengundurkan Diri Kholifan Mengundurkan Diri Maka Kekholifan Itu Berpindah Kepada Putra Mahkotanya Wah 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 Mamat Dan Posisi Pengunduran Diri Itu Sama Halnya Ketika Pemimpin Itu Meninggal Dunia Jadi Setelah pengangkatan waliul ahdi atau putra mahkota, kemudian khalifah ini mengunturkan diri masih hidup berarti nah ini posisinya sama ketika sudah meninggal walau ahid al-khalifah tu'ilat nain maka jika khalifah ini memberikan janji kepada dua orang kepada dua orang orang lam yukaddim ahadahuma maka tidak boleh mendahulukan dari salah satu keduanya aral akhor dari yang lainnya jaza waktaro ahlif dari boleh dan ahlif dari itu harus memilih ahadahuma salah satu dari isnaim pada maudihi setelah wafatnya khalifah itu ke ahli syuro seperti halnya ahli syuro pada masa sayyidina umar menjadikan ahli syuro dalam enam orang itu seperti saat itu ada sayyidina ali ada sayyidina Uthman dan sebagainya kemudian dari yang enam ini dari yang lima menurutut menunjuk sayyidina Uthman sebagai pemimpin itu boleh karena sayyidina umar malah mengangkat janam ini silahkan pilih salah satu diantara yang enam bukan hanya dua tapi pilih salah satu diantara yang enam menjadi penggantinya sayyidina umar intinya pergantian pengangkatan waliul ahdi atau putra mahkota itu terjadi perselisihan diantara para olama apakah penerimaan menjadi ahlul ahli ahlul ahdi ini waliul ahdi ini setelah kematian khalifahnya atau jeda antara pengangkatan menjadi putra mahkota sampai meninggal tapi yang lebih soheh itu yang lebih yang sebelum meninggalnya khalifah jadi ketika khalifah wapad langsung tibai'at itu yang paling utama mungkin itu saja mudah-mudahan bermanfaat Allah alam bismillahirrahmanirrahim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam 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 warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati